Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Siti Nuraz Zaturahmah Dari Prodi Pendidikan Agama Islam Dan sekarang lagi melaksanakan kuliah kerja nyata dari rumah Atau sering disebut KKNDR Nah, saya dari kelompok 66 dari kampus IIN Kediri Buat teman-teman, kali ini aku mau berbagi tutorial Yaitu tutorial bagaimana cara mengunci atau membuka isi dokumen dalam Microsoft Word Karena ini kan memang penting dan ini sangat simpel caranya Kenapa dirasa penting? Karena sebuah file itu ada kalanya penting dan harus dikunci Agar orang lain nggak bisa meng-copy-nya Caranya kita langsung ke tutorialnya Nah, sebelum kita lanjut ke tutorial Langkah lebih baiknya teman-teman untuk like, komen, dan subscribe Demi tercapainya tugas kami kuliah kerja nyata Langsung aja Nah, langkah-langkah yang pertama Bagaimana kita mau mengunci isi dokumen dan membukanya Nah, sebelum kita melangkah ke sana Lebih baiknya buat teman-teman yang belum subscribe Atau setidaknya like dan komen yang positif untuk postingan kali ini Karena ini buat tugas kuliah kerja nyata atau KKN dari rumah Cara yang pertama, kita buka file dokumennya dulu Nah, ini masuk di file explore Habis itu kita pilih file dokumennya itu ada di mana Nah, kita pilih file uas kebijakan Dan ini ada word Kita buka Nah, ini Ini kan bisa kita edit Mau kita hapus Atau kita tambah Ini kan bisa Nah, buat teman-teman Kalau mau menguncinya Itu cukup mudah dan simple Sebenarnya kenapa sih teman-teman mau mengunci file-nya Nah, mungkin ini memang Sebuah file penting Dan hasil jeripayah teman-teman sendiri Untuk melukiskan pemikirannya dalam Apa, menuangkan pemikirannya dalam file ini Mengerjakan Caranya yang pertama Kita pilih review Di atas ini kan banyak pilihannya Kita pilih review Nah, habis itu Di paling kanan sendiri itu ada Restrict editing Ini kita klik Nah, muncul kayak gini Ini ada tiga step Nah, yang pertama Formatting restriction Kedua editing restriction Dan yang terakhir Start Infor Semen Nah, kita pilih yang kedua ini Kedua ini kan ada Allow only list Tipe of editing in the document Ini kita Jentang Atau kita klik Nah, kalau muncul kayak gini Ini kita pilih Ini kan banyak Pilihannya ada tiga Kita pilih Filling in form Nah, habis itu Step yang ketiga Ini yang bagian Yes, start Ini kita klik Nah, habis dari ini Ini kan muncul Buat ngisi Passwordnya Jadi, kalau ngunci Harus dikasih password Passwordnya itu Terserah teman-teman Mau pendek Mau panjang Terserah Gak ada batasan digitnya Cuma minimalnya itu Satu Mau huruf Mau angka Terserah teman-teman Misalkan aku pakai Angka satu Kemudian Ini Kita ngetik ulang lagi Passwordnya Kita pilih Satu Habis itu Kita Oke Nah, ini Ini udah gak bisa Kita edit Kita edit Gak bisa Dan ini Kita simpan Kita Ctrl S Nah, sudah Coba kita X Nah Coba ini kita buka lagi Bisa gak sih Kita edit Nah, ini sama sekali Gak bisa Nah, caranya Yang pertama Buat membuka Kembali Dari kuncinya ini Kita kembali Ke review Nah, habis dari review Kita pilih Restrict Editing Nah, habis dari ini Ini kan Paling bawah Ini ada Stop Protect Nah, ini Kita klik Nah, habis dari Kita klik Kita disuruh Ngetik Passwordnya Tadi itu apa Nah, password Yang teman-teman Bikin Nah, kalau aku tadi kan Bikinnya Satu Kita klik Satu Habis itu Kita Oke Nah Ini Sudah bisa kita Edit Kalau di Block Bisa Berarti ini Sudah bisa Diedit Dan Kuncinya Sudah hilang Nah Itu tadi Contoh Dan tutorial Bagaimana Cara Mengunci Dan membuka Isi dokumen Karena Yang sangat Penting Dokumennya Yang mengharuskan Untuk dikunci Buat teman-teman Jangan lupa Like, komen, dan Subscribe Terima kasih Sampai jumpa